Hai movie lovers, semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rolling dan action. Film yang bakalan mimin ceritain hari ini menceritakan seorang anak yang tiba-tiba menjadi penyihir. Biar tambah lancar, barang pacar nontonnya jangan di skip. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Cerita dibuka dengan seorang penyihir muda yang mencuri biji bunga sihir dari suatu tempat. Dia pun dikejar dan segera melarikan diri dengan sapu terbangnya. Sampai akhirnya terjatuh dan biji bunga sihir itu masuk ke dalam tanah dan tersebar di hutan. Singkat cerita, sekian tahun pun berlalu. Dan yang ini adalah Mary. Dia baru aja pindah untuk tinggal bersama bibinya. Mary membenci rambutnya yang keriting dan berwarna merah. Di lantai bawah, bibinya Mary dan pengurus rumah yang bernama Miss Bang sudah menunggu. Miss Bang menyiapkan bekal piknik untuk Mary dan mengatakan kalau orang tua Mary semalam menelpon dan masih sibuk sehingga belum bisa berkunjung ke sana. Sebelum pergi, Mary mendatangi tukang kebun bernama Zebedee untuk membantunya. Namun Mary anak yang ceroboh dan sering membuat kesalahan. Akhirnya Mary memutuskan untuk menyapu dan lagi-lagi gagal dan terjatuh. Tiba-tiba anak laki-laki yang bernama Peter menertawakan Mary dan mengejeknya. Peter disuruh ibunya memberikan sesuatu ke Miss Bang. Mary kemudian memakan bekal pikniknya. Dan seekor kucing hitam bernama Tib mendatangi Mary yang lagi kesal. Kemudian kucing itu pergi dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Mary yang bingung langsung mengikuti kucing tersebut ke dalam hutan. Dan ternyata setelah diikuti kucing itu ada dua ekor yang abu bernama Gib, pasangan dari Tib si kucing hitam. Tib dan Gib menunjukkan bunga aneh yang berkilau. Kemudian Mary memetik bunga tersebut dan menunjukkan ke tukang kebun. Zebedee bilang Tib dan Gib adalah kucing miliknya Peter. Sedangkan bunga yang Mary bawa bernama Fly By Night atau terbang di malam hari. Zebedee pun belum pernah melihat langsung bunga itu sebelumnya. Karena hanya ada di hutan ini. Dan juga hanya mekar tujuh tahun sekali. Para penyihir sering mencari bunga tersebut. Makanya bunga itu dikenal sebagai bunga sihir. Di hutan kemudian bunga itu layu dan mengeluarkan kekuatannya. Tib dan Gib terjebak di sana. Begitu malam tiba, Tib yang masih ketakutan mendatangi Mary. Mary berusaha menenangkannya. Keesokan harinya Tib udah gak ada di sana. Tiba-tiba Bibi menyuruh Mary mengantarkan selai. Begitu dilihat ternyata selai itu untuk Peter. Mary sedikit kesal. Di tengah jalan tiba-tiba Peter berpapasan dan mengejek Mary lagi. Dengan segera Mary memberikan selai tersebut. Mary langsung pergi dan bilang kalau dia mau mencari Tib. Lalu Peter bilang kalau Tib dan Gib menghilang dari semalam. Mereka pun langsung mencari kedua kucing itu. Karena banyak kabut, Peter melarang Mary masuk ke dalam hutan. Tapi Mary tidak mendengarkan. Di hutan, Mary menemukan Tib dengan bunga sihir di mulutnya. Mary langsung mengikuti Tib. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pohon besar dengan sapu di dalamnya. Dan ada tulisan aneh di atasnya. Tib melemparkan bunga sihir ke Mary. Dan tiba-tiba tangan beserta sapu itu bersinar. Tanpa diduga, sapu itu pun hidup dan membawa Mary terbang. Tib dan Mary terbang tinggi ke atas awan. Dan mereka tidak tahu sapu itu membawa mereka kemana. Karena tidak bisa mengendari sapu terbang, Mary pun terjatuh. Dan tiba-tiba seekor berang-berang bernama Flanagan menghampiri Mary dan memarahinya. Flanagan berpikir kalau Mary adalah penyihir dan siswa di sekolah sihir. Dan Tib merupakan familiarnya. Atau demon yang biasanya menemani para penyihir. Mary kebingungan. Tanpa punya pilihan, dia pun mengikuti Flanagan. Tib kemudian diikat supaya nggak kabur. Flanagan mengatakan kalau Mary berada di sekolah sihir bernama Endor College. Flanagan menunjukkan peraturan di tempat tersebut. Bahwa orang yang menerobos masuk akan terkena kutukan. Singkat cerita, Mary memberanikan dirinya masuk ke dalam. Dan melihat banyak hal aneh di sana. Tiba-tiba air mancur berubah menjadi seorang wanita dan berbicara ke Mary untuk menyambutnya. Dan berpikir kalau Mary adalah murid baru di sana. Wanita itu bernama Madam Mambelcuk, yang merupakan kepala sekolah di sana. Madam melihat tanda penyihir di tangan Mary. Dan kemudian memberikan tur singkat di sekolah sihir tersebut. Begitu masuk, Mary tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dengan awan kinton, mereka berkeliling di sana dan melihat para siswa belajar sihir. Endor College memiliki fasilitas yang lengkap. Seperti gym, laboratorium, perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Madam mengatakan kalau Mary adalah penyihir yang berbakat. Dia melihat tanda itu di tangannya. Beserta tip sebagai familiarnya Mary. Madam juga mengatakan kalau penyihir dengan rambut merah adalah penyihir yang terkuat. Singkat cerita, Mary dikenalkan dengan Dr. D yang merupakan penyihir sekaligus ilmuwan di sekolah tersebut. Madam kemudian menguji kekuatan Mary di hadapan murid-murid senior yang lain. Begitu Mary mencoba sihir untuk menghilang. Mary malah menunjukkan kekuatan yang besar di sana. Dan yang lain pun sangat terkesan. Setelah itu dokter menunjukkan hewan-hewan yang dia jadikan sebagai bahan eksperimen yang akan dirubah menjadi hewan-hewan fantasi. Tiba-tiba tip berlari masuk ke dalam. Tapi sang dokter berhasil menghentikannya. Dari dalam Mary mendengar suara hewan yang berteriak. Dokter menjawab kalau itu adalah suara dari hewan-hewan eksperimen yang gagal. Akhirnya Mary tiba di kantornya Madam untuk mengisi formulir. Sambil menunggu dia melihat-lihat barang yang ada di sana. Mary melihat lukisan bunga sihir. Tanpa sengaja dia menyentuhnya. Dan terdapat buku sihir di dalamnya. Begitu dibuka tiba-tiba Mary terkejut karena bisa mengerti tulisan yang ada di buku sihir tersebut. Begitu mau dikembalikan lukisannya tidak bisa terbuka. Gak lama Madam datang dan Mary panik ketakutan. Mary kemudian jujur dan mengatakan kalau dia bukanlah penyihir. Dan kekuatan yang dimilikinya berasal dari bunga sihir yang dia temukan. Lalu Madam meminta Mary memberikan bunga yang dia sebutkan. Karena takut Mary menyimpan buku itu ke dalam tasnya. Dan gak sengaja memberikan secari kertas yang merupakan alamat Peter. Mary bilang kalau Peterlah yang penyihir. Dan bukan dirinya. Peter juga memiliki bunga sihir tersebut. Singkat cerita, Mary dan Tim akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Madam mengatakan ke dokter D kalau Mary mengetahui di mana bunga sihir yang hilang berada. Dan mereka merencanakan sesuatu yang buruk ke Mary. Karena pengaruh dari bunga sihir itu udah habis, Mary mulai kehilangan kekuatan dan hampir terjatuh dari sapu terbangnya. Mary menyimpan sapunya dan bibi yang khawatir sudah menunggu dengan cemas. Mereka pun makan malam bersama. Di dalam kamar, Mary tertawa karena berhasil membohongi Madam dan dokter D. Dan Mary tidak mau lagi pergi ke sekolah sihir itu. Tiba-tiba Mary mendengar kalau Peter menghilang dan belum ditemukan. Bibi dan yang lain merasa sedih. Gak lama, Tim datang ke sana. Dan kupu-kupu milik Madam mengikutinya. Kemudian sosok Madam muncul di hadapan Mary dan mengatakan kalau dia menculik Peter. Madam meminta Mary membawa bunga sihir yang dimilikinya. Dengan begitu Madam akan melepaskan Peter. Tanpa buang waktu, Mary bersiap dan bergegas untuk menyelamatkan Peter. Dia kembali menggunakan bunga sihir di tangannya. Mereka pun segera pergi menuju Endor College atau sekolah sihir. Kemudian Bibi bangun untuk mencari Mary. Dan menemukan bunga sihir yang tertinggal. Bibi pun khawatir. Sesampainya di sekolah, Mary langsung memberikan bunga sihir ke Madam dan dokter. Namun akhirnya Mary ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruang eksperimen yang dijaga oleh sihir penghalang. Di dalam ruangan itu, Mary melihat hewan-hewan aneh dari hasil eksperimen dokter D. Dan Tim menemukan Gib yang menangis dan berubah menjadi monster. Mary juga menemukan Peter berada di ruangan tersebut. Dengan menangis, Mary meminta maaf ke Peter dan mengakui kalau ini semua adalah kesalahannya. Di tempat lain, dokter dan Madam berencana merubah murid-muridnya agar memiliki kekuatan tidak terhingga. Dan dengan kekuatan dari bunga sihir mereka yakin kalau usahanya akan berhasil. Peter dan Mary yang dikurung mencari jalan untuk keluar dari sana. Lalu Mary teringat buku sihir yang dibawanya. Dan menemukan mantra untuk membatalkan sihir yang berada di sana. Dengan ajaib, mantra tersebut merubah semua hewan kembali ke wujud aslinya. Dan juga membuka penghalang di tempat itu. Dengan segera mereka semua berusaha keluar dari sana. Madam akhirnya mengetahui kalau bukunya menghilang. Peter dan Mary terus berlari untuk meninggalkan tempat tersebut. Begitu mereka mau pergi dengan sapu terbangnya, Peter kembali ditangkap oleh Madam dan dokter. Demi menyelamatkan Mary, akhirnya Peter membiarkan Mary pergi. Sapu terbang membawa Mary ke suatu tempat. Begitu sampai mereka tiba di sebuah rumah yang indah yang menyambut kedatangan mereka. Mary melihat-lihat isi rumah tersebut dan juga menemukan catatan laboratorium. Tiba-tiba kaca di kamar itu bersinar dan Mary melihat bibinya berada di sana. Bibi bilang kalau Mary berada di rumah lamanya dan Bibi menjelaskan semuanya ke Mary. Kalau dulu Bibi seorang penyihir dan pernah mencuri biji bunga sihir. Awalnya Madam dan dokter adalah guru yang baik. Sampai suatu hari Bibi menemukan bunga sihir dan memberikannya ke Madam. Semenjak itu Madam dan dokter terobsesi dengan kekuatan yang ada pada bunga tersebut. Dan berambisi untuk merubah murid-muridnya menjadi penyihir terkuat di dunia. Namun usaha mereka tidak berhasil dan murid-muridnya meninggal. Itu sebabnya Bibi mencuri biji dari bunga sihir agar mereka berhenti melakukannya. Bibi kemudian memberikan bunga sihir yang dia temukan dan meminta Mary menggunakannya agar Mary bisa pulang ke rumah. Namun Mary bilang kalau Madam menyandra Peter dan akan dijadikan bahan percobaan dan Mary ingin menyelamatkannya. Gak lama kemudian Madam datang ke sana dan Mary segera berlari dari rumah tersebut. Di belakang Madam mengejar dan berhasil merebut tas Mary dengan bunga dan buku sihir di dalamnya. Mary akhirnya terjatuh di hutan. Sapu terbang pun rusak dan patah. Mary bersedih dan juga menangis. Namun Mary kembali bangkit untuk menyelamatkan Peter. Di tengah perjalanan hewan-hewan yang dia selamatkan membantu Mary. Setelah cukup berjalan akhirnya Mary tiba di tempat Peter berada. Di sana dia bertemu dengan Gib dan menunjukkan jalan yang aman untuk masuk ke dalam lab. Begitu sampai dia melihat Peter yang sudah siap untuk dirubah menjadi penyihir terkuat. Tapi lagi-lagi usaha mereka tidak berhasil. Dan tempat itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Madam kemudian berusaha membatalkan mantra untuk Peter. Tapi usahanya sia-sia. Dengan cepat Mary berlari ke arah Peter yang lagi mengamuk. Kemudian Peter tiba-tiba muncul dari dalam. Mary menarik tangan Peter dan meletakkannya di atas buku sihir dan membatalkan mantra-nya yang ada pada Peter. Begitu sadar Mary dan Peter pun akhirnya selamat. Begitupun dengan Tip dan Gib. Gak lama Flanagan datang dengan membawa sapu terbang milik Mary yang sudah diperbaiki. Di perjalanan, Mary menemukan bunga sihir yang menempel di rambutnya. Namun Mary bilang kalau dia tidak lagi membutuhkan sihir. Dan dia pun membuang bunga tersebut. Dan cerita pun selesai. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!